Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan konten jambisok kuduk kali ini konten jambisok kuduk akan mengeksplor dimana saya dulu berangkat sekolah pada saat SD dari rumah saya ke sekolah SD negeri Gumbang tunggu perselur, kulah derangan jalan yang saya pergunakan untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah dari rumah sampai sekolah dasar SD Gumbang tepatnya di dusun Gumbang, sekolahnya saya di dusun Gumbang tunggu perselur, kulah dera Agen perselur ini dulu sebelum dibangun rumah ini ini dulu adalah sawah di kanan sawah dan ini ada pematang jalan yang dari dusun saya sebelah sana sebelah sana itu ke dusun saya saya lewat di ini ada pematang atau galengan galengan dari yang menghubungkan dari dusun saya ke jalan ini posisi saya disini ini ada ada buk ya namanya buk itu ada gorong-gorong tersebut itu nanti digunakan untuk apa penanda bawahnya ada saluran air ini saluran air dulu airnya melimpah disini itu airnya melimpah dan banyak ikannya juga pada waktu saya kecil sekolah SD itu masuk kelas 1 itu saya umur 6 tahun masuk SD tahun 83 nah ini salah satunya jalan yang mengarah ke sana tungguh baru sedulur kita menyusuri jalan setapak yang dulu saya pakai untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah nah inilah dulu ini di kiri dan kanan saya itu adalah persawahan dulu belum ada rumah-rumah dulu masuk syawah sampai ujung sana itu masuk syawah hidung selatan sana sampai ujung utara sana masih syawah semua terus saya itu berangkat ke sekolah lewat jalan ini nah jalan ini sabun pagi maupun pulang sekolah lewat jalan ini nah dulu pada saat ini kan bareng-bareng saya dari dari dusun itu kan bareng-bareng ada teman-teman yang di sana lihat itu nanti nunggunya di buk itu nanti kalau sudah lengkap baru berangkat dulu ya dari rumah itu sekitar jam setengah tujuh dulu itu jam setengah tujuh udah nunggu di buk itu nanti berangkatnya bareng-bareng oh badi nganu merabuk lombok pamit pamit pak pamit pamit nah ini ada bapak-bapak yang mau merabuk lombok-lomboknya di sini ya saya terus ke sana dulu ini apa pematang sawahnya itu jalannya tidak rungkut ini bersih dulu ini saluran airnya ada saluran apa irigasi air dulu banyak ikannya ya ikan lele mencair itu banyak dulu di sini airnya deras dulu sekarang udah tergenang ini apa rumput-rumput di sini di sini di sini kejung sana nah ini enggak ya ke arah sana sekolahnya itu ada di sebelah sana di balik itu pohon-pohon itu itu dalannya masih bersih ini sudah seperti ini ya mohon maaf aku enggak berani untuk ke sana enggak bawa sepatu bute akhir kalau ada ular ya jalan dulu masih bersih sana jalan ini kalenan ini masih bersih sampai sana dan kelihatan jalannya sampai sana terus ujung sana itu ada jalan nah jalan nah baru sekolahan dan SD saya dulu kelihatan dari sini sekolahnya ini tertutup pohon-pohon itu di bawah pohonnya itu sudah ada rumah dulu masih persawahan semua di si area sini masih persawahan semua dari selatan sana sekarang sudah banyak rumahnya sawah sudah dipakai untuk kebun ya ini saya agak berani melintas ya berani melintas sampai di sini ya untuk sekolah SD-nya saya dulu ujung sana SD saya saya masuk tahun 83 lulus 89 6 tahun SD 6 tahun di SD SD negeri gumbang 2 saya dulu SD-nya ada 2 SD gumbang 1 sama SD gumbang 2 saya yang ada di SD gumbang 2 yang saya pakai jalan cetapak ini lurus ke sana lurus ke sana terus sudah nanti sampai di jalan sudah sampai di SD-nya itu terus ini kalau lihat dari kampungnya disana sudah jalan sini lurus sekarang juga sekarang sudah ini sudah banyak rumah dan apa dulu area persamaan dari banyak dibangun rumah dulu disini jalannya juga dulu masih ini masih kelihatan dan bersih ini tuh saluran air sebenarnya di rumput-rumput yang tinggi itu saluran air tapi jarang dibersihkan dulu banyak ini nih banyak ikannya juga di saluran air ini ya mohon maaf baru sedulur saya tidak bisa melanjutkan sampai di tempat sekolah saya SD dikerangkan jalan yang dulunya saya pakai untuk pulang dan pergi ke sekolah sekarang sudah banyak ditumbuhi rumput sehingga saya khawatir juga karena saya tidak pakai perlengkapan sepatu put kalau dipatirkan nanti ada ular mungkin di kesempatan yang lain mungkin bisa saya mengeksplore dari tempat rumah saya sampai ke tempat saya sekolah mungkin di lain waktu baru sedulur mungkin saat ini saya jokan sekian apabila ada kekurangan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon masukan dan arahan dari teman-teman semuanya porus semuanya agar konten yang desa klutuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semuanya akhir-akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati